Selamat datang di Kereta Api Panoramik, Kereta Api Termahal, jurusan Bandung, Jakarta. Nggak cantik gimana, guys? Ah, gelap. Nggak ngambil sarapan pagi ini. Terlalu awal check out-nya. Saat pagi dari Bandung. Pagi ini pelanak-pelan naik kereta api yang katanya termahal jalur Bandung menuju ke Jakarta dan sebaliknya. Yaitu Kereta Api Panoramik. Jadi dalam satu rangkaian Kereta Api Panoramik itu hanya ada satu gerbong panoramik. Dan jadwalnya di tiap harinya itu hanya ada dua kali keberangatan. Yaitu di pukul 6 pagi dan juga di pukul 4 sore. Dengan harga tiket kurang lebih 450 ribu rupiah ya. Sudah sampai Stasiun Bandung. Eh, sudah ada kereta api berangkat. Pukul 5. Cepat. Nggak ada 10 menit lho. Ini masih sepi ya. Stasiun Bandung. Pukul 5 pagi masih sepi ya. Nggak seperti kalau petang atau tengah hari. Mungkin start jam 10, jam 11 gitu sudah ada agak sedikit ramai. Tapi kalau pagi yang seperti ini. Untuk pembelian tiket kereta api, kita sudah diwajibkan untuk memakai KAI Akses. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih kereta api panoramik. Kereta api panoramik itu adalah kereta api dengan spesifikasi khusus yang diluncurkan oleh KAI. Dan dirancang untuk memungkinkan para penumpangnya itu dapat melihat panorama atau pemandangan secara full ya. Karena memang didesain gerbongnya itu mayoritas hampir mungkin 90% itu kaca ya. Cerminnya itu full kaca. Atasnya itu ada kacanya yang boleh dibuka ya. Jadi, selama di perjalanan akan disubuhi dengan pemandangan-pemandangan di kanan-kiri dan juga di bagian atas. Ini adalah kali pertama aku mencobain kereta api panoramik. Dan kayaknya ini menjadi modaya tarik bagi para wisatawan yang berhubung ke Indonesia juga. Sekarang sudah boleh pakai ini guys di Indo. Pakai face. No, kita manual. Aku belum daftar. 5.20 Hargo parah yang kan berangkat pukul 6. Ini rangkaian kereta pertama ya di jalur 6. Paling pagi. Musik yang khas. Sampai jumpa lagi Bandung. Pengalaman yang berkesan banget mungkin hari ini bagi aku. Karena aku sudah lama sekali pengen naik kereta api panoramik ini. Dan baru hari ini keturutan atau tercapai angan-angan aku ya. Karena gak ada di setiap rangkaian. Hanya ada di beberapa rangkaian kereta api saja. Kemungkinan di Indonesia hanya ada 2 rangkaian di Argo Wilis. Sama di Argo Parahiangan saja. Kalau leksuri itu banyak di setiap rangkaian. Selamat pagi. Panoramik? Sebentar, sebentar. Oh iya boleh. Seat nomor 6D ya. Cantik banget mbak Pramugarinya. Iya betul. Oh dia rangkaiannya di belakang. Gak lupa noramik. Gimana dia tahu yang mana dipakai. Oh ini. Part 1. Oh oke. Makasih. Oh itu tempurnya dari skala. 6. 6D sama berapa? 6C. 6C. C, CD. Iya makasih. Selamat pagi. Pagi. Wow. Masya Allah. Cantik banget. Ini ada lagi nanti yang insya Allah akan aku naiki yang terbaru. Compartment ya. Aku bagi bocoran ya. Kalau kalian dari Bandung ke Jakarta. Kalian ambil yang ganjil ya. Kalau dari Jakarta ke Bandung. Ambil yang genap. Karena ini akan diputar. Atau dipusing ya. Jadi aku salah ambil nomor 6. Itu gak full kacanya. Tuh. Ada kena sedikit pengkolan gitu ya. Harusnya. Di nomor 7. Kalau 7 full tuh ya kacanya. Terus ini nanti dibuka guys. Atasnya eh. Sudah terbuka ya. Iya. Nih. Si bapak sudah ambil coffee. Dia excited banget naik kereta api di Indonesia. Kacanya ada kursi lainnya kosong gitu boleh pindah enggak? Tahu kosongnya setelah stasiun mana biasanya? Stasiun Cimahi. Kacanya ada free kopi. Nanti ada free makanan juga. Ada dua TV-nya. Di depan sama di belakang ya. Kalian harus cobain guys. Ini kereta api wisata. Anggap saja gitu ya. Macem di Switzerland. Kita lihat. Oh ini paling belakang sendiri. Kamar mandinya bersih. Macem di pesawat loh. Eh pesawat. Aku belum pernah lihat kamar mandi di pesawat. Kamar mandinya bersih ya. Eh kamar mandi. Toilet. Toiletnya bersih dengan pintu geser. Cantik pintunya geser gini. Terima kasih. Pindahannya salah. Mau saya bantu untuk mejanya? Oh iya boleh. Ibunya mau makan dingin apa ya Tete? Coffee, coklat, coklat. Coffee apa? Cappuccino ya? Saya kopi hitam sih ya. Dapat snack. Dapat juice. Dapat mineral water. Dan welcome drink. Untuk jarak kakinya lumayan jauh. Terus ini boleh kita giniin. Untuk sandaran kakinya. Audionya gak ada memang. Jadi hanya ada satu gerbong ya. Cerminya seperti ini full. Cantik juga sebenarnya. Ini tiketnya kalau gak salah 200-an. 200 ke 300. Gerbong panoramiknya berada di rangkaian paling belakang. KAI Wisata. Ini bulan juga disebut sebagai kereta wisata ya. Mbak Pramugarinya cantik. Mbak Pramugarinya cantik. Kalau mau cacing ada di bawah sini ya. Lembut. Siap. Kalau urusan kereta api yang di Indonesia sekarang. Ada kereta api priority. Ada kereta api luxury. Ada kereta api eksekutif. Ekonomi juga ada. Yang ini panoramik. Ada lagi yang terbaru. Kereta api kompan. Dan kita cobain dari Jakarta. Mungkin ke Surabaya atau ke Jogja ya. Ini boleh dikebelakangkan seperti ini. Selamat tinggal Bandung. Insya Allah jumpa lagi nanti ya. Sedih banget sih ninggalin Bandung. Kita nanti akan melihat view atap rumah tetangga. Terima kasih telah menonton. Kita stay semalam di Jakarta. Besok baru berangkat ke Minek. Next. Tungguin di Kucing. Aku mau ngapain lagi ya. Cimahi. Oh boleh-boleh pindah berarti. Aku pindah dari depan kakaknya ini. Ke belakang karena terblokan. Jadi karena pagi mungkin ya. Jadi gak seberapa banyak yang naik. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja untuk kerbong. Eksekutif nih. VIP guys. Lihat. Masya Allah. Beautiful. Pada larang tuh. Yang kita kemarin turun. Dari. Stasiun bus ya. Eh dari bus ya. Tapi bukannya di sini. Bus ada stasiunnya sendiri. Tapi di kawasan pada larang. Itu geretanya melingkar ke sana. Wow. Amazing. Masya Allah. Lihat guys. Cantiknya view. Bener. Satu jam pertama. Bener apa kata orang. Best momentnya itu ya. Kereta api pagi ini memang. Gak sia-sia bangun pagi ya. Aku sudah kenyang dengan pemandangannya. Kereta apinya meliuk tuh. Tapi backlight. Gak cantik gimana guys. Lihat tuh. Tuh bapak. Kesana. Sudah lah kalau kalian naik kereta api ini. Memori hape atau kamera kalian pasti akan penuh. Karena kalian disuguhi. Disuguhi pemandangan secantik ini ya. Terowongan terpanjang kedua di Indonesia. Selamat datang. Ini tapirnya pun boleh ditarik ke bawah. Tapi kalau kalian tarik. Gak jadi kereta api panoramik lagi ya. Percuma. Katanya ini spot foto terbaik. Jembatan Cisomang. Jembatan Cisomang lama masih berdiri samping jembatan Cisomang baru. Dengan tinggi 100 meter di dasar sungai Cisomang menjadikannya sebagai jembatan kereta tertinggi se-Indonesia. Wow. Bentuk Anda bercinta fotografi. Keinan alam yang nampak dari ketigian ini berpengalasurga artistik. Yang dapat diabadikan sebagai buah karya Anda. Betul lah PT KAI menyimpan kereta api panoramik itu diargu para hiangan ya. Karena priu yang disuguhkan benar-benar cantik banget. Jembatan tertinggi di Indonesia. Jembatan Cisomang. Ini ya. Kalian gak akan nyesel deh Grace. Kalau kalian mencoba menaiki kereta api ini benar-benar cantik banget view-nya di sepanjang perjalanan. Karena memang kan kereta apinya ini, gerbongnya ini didesain khusus untuk pecinta fotografi atau pecinta panoramik ya. Panorama di perjalanan. Dan view yang akan disuguhkan, view yang disuguhkan tuh secantik ini. Karena memang dari Bandung ke Jakarta itu, dia kan banyak melewati kayak perbukitan, dan pemandangan alam seperti ini ya. Kalau kalian pake kereta api panoramik ini dari Bandung menuju ke Jakarta, jam pertama jangan kalian lewati. Itu betul-betul best view-nya ya. Sekarang aku baru tau guys kenapa di kereta api panoramik ini gak ada macamnya LCD interface-nya di depan dari tempat dulu kalian. Kalau ada TV atau LCD interface-nya, jangan cuma saja kalian naik ke panoramik. Kalian gak akan melihat pemandangannya, malah melihat TV-nya jadi gak guna sama sekali. Karena kereta api panoramik ini yang dijual adalah view-nya. Oh ya, ini pun lagi dalam satu gerbong, hanya ada 40 kursi atau 40 sit saja ya. Ada 10 baris, setiap baris itu ada isinya 4. 2 di kanan dan 2 di kiri ya. Disediain plastik tempat sampah juga. Di depan dari tempat duduk. Bener-bener gak nyangka guys, ekspektasi aku gak setinggi ini ternyata realitanya. Wow, inilah ketika realita lebih tinggi daripada ekspektasi. Bagaimana tanggapan anda sebagai non-Indonesia dengan menaiki kereta api panoramik ini luar musuh yang sangat pulihah. Oh ya, perjalanan kurang lebih 2 jam 45 menit. Dan kita akan tiba di stasiun Gambir di pukul 8.45. Tadi bertolaknya di pukul 6 pagi ya. Inilah rumah masa depan kita guys. 7.37 Memasuki stasiun Cikampeng. Tapi dia gak stop cuman berlalu saja dari stasiun Cikampeng. Itu prioriti tadi. Yang di depan prioriti. Ini berpapasan dengan Argo Parahiangan juga tapi yang ke Bandung. Aku tadi tuh terkejut guys. Tidak ada stasiun. Malah stasiun ya. Itu sebenarnya selalu kalau peta ini melintas kan. Banyak stasiun yang tidak berhenti. Itu selalu begini. Kenapa tiap ada kereta lewat selalu tunjuk? Berarti ini lu salamnya dari PT KAI Indonesia. Gitu ya seperti ini guys. Pikir marah ya. Dan katanya kalau memasuki matahari terik-teriknya dan panas. Sunproof ini akan ditutupnya ya. Sebenarnya kita akan memasuki stasiun Gambir. Para penepang dimohon untuk mempersiapkan diri dan buanglah sampah-sampah kalian. Itu adalah petugas sampah. Lagi ngambil sampah. Ya. Terima kasih. Sekarang view-nya sudah berubah guys. Tadi kan view-nya jalanan. Ya apa? Tadi view-nya kan pemandangan awam. Sekarang view-nya sudah berubah. Menjadi view beton-beton. Dan view bangunan-bangunan kecahan langit. Selamat pagi Juni people. Sesaat lagi ke topi. Argo para yang akan tiba di stasiun tujuh nahir Jalata Gambir. Silahkan anda persiapkan diri. Beriksa dan peneliti kembali para buat anda. Agar tidak ada barang yang teringgal ataupun tertukar di rangkaian kereta. Dan lebih selamatan anda silahkan tetap duduk sampai kereta ini benar-benar berhenti dengan sempurna. Tapi sekedar perlu yang bertugas dan mewakili manajemen kereta api Indonesia yang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan memilih moda transportasi kereta api. Terima kasih seperti hatiannya selamat pagi dan selamat datang di kota Jalata. Ke Jakarta aku akan kembali. Tadi aku belum dapat ngambil gerbongnya ya. Jadi gerbongnya itu seperti ini kalau dari sini kelihatannya. Nampaknya... Persiapkan akan sedang dilenggalkan dari jalur tiga. Kereta api Argo dipanggah terjalan di stasiun selama 8. Maitri di Argo dipanggah terjalan di stasiun selama 8. Furnal di Argo dipanggah terjalan di stasiun selama 8. Ada aduk ke tempat aja karena aku pusing ke sana. Ya, ya betul. Jadi kalau berangkat ke Bandung, panoramiknya jadi di depan. Tadi dari Bandung, panoramiknya di belakang. Yang berpusing, yang pindah adalah kepalanya doang ya. Gimana guys? Mau nyobain nggak? Naik kereta api panoramik, kereta api tercantik di Indonesia. Sudah di stasiun Gambir sebagai stasiun terakhir dari perjalanan kereta api Argo Parahiangan. Sudah yuk tahu. Hmm...